Nah ini ada berita tentang YSA kemarin nih lor. YSA yang melayangkan laporan terhadap dirinya bahwa diperkosa oleh 8 orang anak. Resmi diberhentikan oleh pihak Polres Tajambi. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Unit PPA Satreskrim Polres Tajambi mengungkapkan kasus dugaan pemerkosaan terhadap YSA yang dilakukan 8 orang anak. Kini secara resmi telah memberhentikan penyelidikan tersebut. Kapolres Tajambi Kompenspol Eko Wayude menyampaikan berdasarkan hasil penyelidikan dan kelar perkara yang dilakukan pada Senin 13 Maret 2023 kemarin. Telah mendapati kesimpulan yang berujung pemberhentian penyelidikannya. Namun, pihak kepolisian akan tetap melanjutkan pemeriksaan kepada YSA atas kasus dengan pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap anak di bawah umur yang masih didalami oleh Direkturat Resersi Kriminal Umum Polres Tajambi. Adapun pemberhentian penyelidikan tersebut dilakukan oleh kepolisian setelah tidak terbuktinya laporan yang dilayangkan oleh YSA kepada 8 anak tersebut. Sebelumnya, terkait luka yang ditemukan di tubuh YSA, dapat dipastikan bahwa luka tersebut bukan dilakukan oleh 8 anak tersebut, melainkan dilakukan oleh YSA sendiri untuk memperkuat laporannya ke kepolisian. Selain itu, cairan sperma yang ditemukan di kemaluan YSA yang ia gunakan sebagai bukti pemerkosaan, bukan merupakan sperma pelaku, melainkan sperma palsu hasil rekayasa YSA. Untuk kasus pelapor atas nama saudari YS, itu kesimpulannya dihentikan penyelidikan. Statusnya sendiri Pak bisa dijadikan tersangka, Pak, karena membuat laporan palsu? Itu sementara masih kita dalami, kemungkinan kalau arah ke situ ada untuk dilakukan proses penyelidikan ke arah adanya laporan palsu. Teruskan daripada lapor dalam hal ini anak-anak yang 8 orang itu yang dilaporkan oleh saudari YS. Arti menunggu Pak ya, menunggu laporan tersebut.